hai oke guys jumpa lagi di channel bisnis online ala sir timan kali ini akan membahas tentang Hai ah cara Hai menjual produk PLR yang udah kamu beli gitu jadi sebenarnya video ini dikhususkan untuk Oh ya udah yang udah pernah beli produk PLR judulnya Hai private label right tuh jadi tulisannya seperti ini Hai PLR Hai ya private label right ya kita gedein dulu hai 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 jadi produknya PLR yang private label right disini jadi Hai artinya itu private itu pribadi ya label itu ya label label lah istilahnya Hai label atau cetak Hai dan write itu hak jadi hak-hak label pribadi haknya pokoknya produk itu kalau kita beli itu kita punya ya kekuatan dari pembuat PLR nya itu ya kekuatannya itu boleh Hai ya tergantung tergantung term of servicenya ya Hai tergantung syarat dari yang bikin produk PLR nya jadi Hai jadi jadi kejadiannya dia membuat produk yang Hai ya istilahnya produk mentah lah ya yang itu siap untuk yang beli itu ya terserah mau dioprek mau diedit mau di rewrite mau ditambahin apa ini itu Hai jadi yang beli itu berhak ya rata-rata sih rata-rata ya produknya itu berupa produk download-rata ya produk download-rata ya itu e-book atau video konten atau template atau gambar atau ikon Hai ya barang-barang internet marketing seperti itulah itu barang untuk Hai untuk promo untuk jualan atau untuk ya kebutuhan di dunia Hai internet dunia online dan kebanyakan ya kebanyakan sih Hai ya di produk PLR ya produk-produk di dunia online ya meskipun tidak Hai ini ya tidak dibatasi hanya online bisa jadi produknya dicetak sebagai buku fisik Hai tadi cetak sebagai Hai yaitu Hai foto atau apa yaitu bisa aja itu cuma disini kita nggak bahas untuk outputnya ya yang dibahas itu tentang Hai memanfaatkan produk PLR biasanya mereka menjual ya seperti tadi dibilang ada e-book ya i-book i-book itu buku yang bisa dibaca Hai ya lewat handphone atau lewat tablet dengan formatnya macam-macam ya ada PDF ada Hai ya kayak powerpoint ada PPX dan ya kalau foto ada GPG dan lain-lain yaitu bebas mau menjual kompilasi atau menjual format video aja video biasa kayak mp4 ya MP4 itu bisa Hai jadi intinya kalau kalian sebagai vendor produk PLR kalian buat produk PLR Hai entah itu misalnya video-video saya buat produknya video apa aja deh pokoknya Hai ya yang beli kalian boleh jual lagi ya dikasih syarat-syarat nggak boleh ada nama saya disitu ya istilahnya Hai nanti ikut terseret-seret masalah Hai apalah gitu kalau ya tergantung tergantung ini kadang ada yang pakai nama saya ada yang nggak boleh Hai itu tergantung dari vendornya ya tergantung sikonnya produknya ini butuh nama vendornya atau tidak gitu Hai dan kalian kalau udah beli misalnya Hai ya beli misalnya $7 lah gitu atau ya ya sekarang kan bisa ya kalau bayar bayar pakai dollar itu bisa pakai oke Hai ya mungkin pembayaran via Hai ya via kayak dana atau ya apalah Google Google Hai Google kode itu apa Google Google Wallet nah seperti itu Hai nah disitu Hai kalian bebas sekalian kan Hai pembuat produknya menjual dan kalau ada yang beli jualnya juga di pasar marketplace Hai ya khususnya produk-produk digital ya untuk di Indonesia ada kayak seperti ratakan Hai di luar ada kayak gvzoo atau warrior plus atau Hai warrior forum lah nah disitu kalian kalian menjual sebanyak-banyaknya kalian bikin produk nah yang beli itu ya mereka tertarik produknya kontennya ya tergantung belakang suka-suka lah gitu yang penting Hai yang penting produknya itu kebeli orang kebanyakan orang yang ngebeli itu mereka di pikirannya itu aku asumsinya Oh ini kayaknya produknya bagus dan kayaknya kalau saya beli mungkin Hai produknya bisa menghasilkan nanti kalau saya ada waktu saya mau dioprek atau apa nanti kalau ya biasanya seperti itu nanti-nanti bikin rencananya ya sekedar di kepala tapi enggak di implementasikan enggak ditulis enggak dibuat agenda jadinya Hai muncul produk baru lagi munculkan produk ya vendor PLR banyak muncul produk PLR terus akhirnya Hai peng terjadi adalah kalau kalian belanja mulu entah itu dikasih diskon atau Hai atau Hai diskon atau promo promo yang menggiurkan ya jadinya Hai jadinya adalah produk PLR yang menumpuk nah disini sir timan ini udah membuat satu folder produk PLR ya ini contohnya ini banyak sekali itu Hai nah disini Hai ya karena ya karena ya mungkin kurang disiplin entah itu pertimbangan waktunya segala macem hambatan jadinya produk-produk ini cuma nongkrong di Hai di harddisk aja gitu kita lihat ada berapa spesnya nih disini bisa dilihat hampir 60 giga ya Hai ya sedangkan Hai ya harusnya ya baiknya kalau udah beli produk itu ya kita manfaatin karena ini PLR kebanyakan untuk dijual kita lihat salah satu produknya ini AIM ini otomatik income mesin buatan sir timan sendiri ya disini contohnya ya sir timan ini bikin ini ada ya front-end front-end itu produk-produk utamanya ya dan biasanya kalau ada beli front-end ditawarin upsell-nya kita buka yang front-end-nya Hai nah ini ada rift ada Hai ada untuk review biasanya untuk dikasih orang yang dikebiar dimintai testimoni atau ya kebutuhan dan promosi penjualan lah sini ke produk utama produk PLR yang ini contohnya nih seperti ini kayak ada Hai yang ke-1 ada ibuknya Hai menyebab format ms word sama PDF Hai yang kedua cheat sheet sama juga cheat sheet itu ringkasan lah gitu ya Hai ada format ms word sama PDF yang ketiga main map main map ini ya beli berupa peta ya peta peta kontennya lah peta konten konten judulnya ini pembahasannya seperti ini kalau kita lihat contohnya ya di sini ya seperti inilah Hai ini peta konten Hai jadi dulu certiman ya bikin sendiri ini bikin Hai ya pakai pakai apalah cari cara buat main map itu di Google dan ini ya seperti ini Hai bisa nanya-nanya jasa yang bikinnya agak mahal udah bikin sendiri aja lah gitu Hai nah seperti itu Hai jatuh resources ini sumber-sumber kontennya dari mana aja bisa kalau di ini kayak dari YouTube atau dari link-link blog atau Facebook group semua ditaruh sini semua ini contoh aja ya kalau Hai yang enggak setelah harus ada ini semua itu seserah suka-suka nah disini ada mini site mini site itu itu biasanya berupa indeks halaman indeks kita lihat indeksnya kita buka pakai Hai coba pakai seluruh deh Hai tadi sini ini mini site ini adalah Hai halaman penjualan mini ya singkat gitu nah disini Indonesia fotonya bisa diganti bonus dari kalian yang penting disini kalau PLR ini seharusnya produk mentah gitu Hai nanti gambarnya juga bisa di edit sesuai kalian judulnya semua jadi disini dikasih semuanya acuan aja sih kayak Hai eh acuan aja Hai dan Hai kalau abis orang misalnya beli dari sales page yang ini nanti nanti kan dia pecat ini bayar 27 dollar misalnya ya nanti dia dikirim ke halaman downloadnya Hai hasil teriman tuh ya seperti inilah Hai selain bikin web juga bikin halaman penjualan seperti ini mesin duit otomatis ibarat Hai ini kalau dipromosikan orang orang tertarik melihat ada bonus ada testi dan lain-lain orang ya ada konversinya ya dari 100 pengunjung ada yang tiga orang beli atau empat orang beli yaitu tergantung kalau target target pasarnya pas yang mereka pasti beli ini sebenarnya ya kalau untuk produk ini ya produk ini sebenarnya apa ya sekilas seperti ya flexing gitu automated income mesin artinya mesin duit otomatis di sini juga sirman juga udah buat produk yang versi Indonesia nya ya pokoknya cari diratakan deh gitu dan ini yang versi Inggrisnya versi Indonesia juga sirman udah buat tapi e-booknya aja gitu ya ya seperti itu dan e-booknya kebetulan cuma untuk pribadi aja nggak jual PLR ini squeeze page ini bener-bener halaman yang untuk menangkap nomor email dan ya jadiin langganan kita lah ya di sini kalau di dunia internet marketing semakin banyak pelangganannya listnya semakin peluang kita bisa mendapat penghasilan dari online lebih besar gitu nanti kalau begini biasanya kerjasama atau tempel dari 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 autoresponder ya entah itu get respon atau banyak lah gitu lanjut ke dari squeeze page juga kita diarahkan ke download page ini download page nya bukan yang sales page nya ini ya ini yang squeeze page sebenarnya hampir sama cuma ya beda kalau ini untuk yang freebie biasanya kalau sales apa squeeze page itu dikasih freebie ya freebie itu entah ya buat baca bacaan ringan aja nanti mengarahannya freebie ke produk ini gitu loh jadi sebenarnya jualannya jualannya sebenarnya menyebarkan squeeze page ya kalau di internet marketing itu seharusnya misalnya kalian ya nggak cuma produk jualan produk aja sih kayak jualan misalnya toko bunga gitu nah itu kalau misalnya di forum kita giveaway aja kasih 10 apa 10 foto bunga 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 yang itu anggrek ya bunga anggrek yang paling bagus orang kan tertarik 10 bunga paling anggus paling bagus depok gitu misalnya orang kan tertarik penasaran wah di depok yang bagus yang mana nih gitu nah disitu mereka mau kalau mau download topi foto atau videonya ya terserah asal dikirim alamat email nanti produknya di ya di kiri bisa di download via email nah itulah fungsi jadi saat mereka download produk ya nanti dapat email sebenarnya nah langsung ke giveaway giveaway report ini report yang 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 tadi di giveaway ya jadi pas di download ini nama ya ini bikin giveaway aja sih untuk jadi kasih gratis apalah gitu entah itu yang berhubungan sama switchpad tadi atau enggak jadi giveaway tadi itu yang di download jadi simpelnya squeeze page nya kita ke squeeze page dulu ya squeeze page nya ini ini kalau udah orang isi nama email kita diarahkan ke halaman download download kontennya mana yang di download kontennya itu di giveaway report tadi kontennya bisa ini pdf ya pdf ini downloadnya kalau disini kan bilangnya janjinya apa hot automated tools to make your income hot jadi dia ngasih info tentang hot automated tools yang paling yang paling populer lah istilahnya nah ini kita share disini sebenarnya yang di share itu link-link afiliasi semua sebenarnya kalau yang bagus lagi dijabarin sih entah 50 atau 100 kata cuma untuk jelasnya bisa langsung dan ya seperti itu jadi namanya sales system ya seperti itu yang disini seriman menjual produk sales system nggak cuma itu aja cuma di diringin sama grafik bannernya ini ada format psd nya juga sama book cover nya buat yang beli ngejual lagi bisa edit 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 aja itu dari itu setelah kalau pakai photoshop kan bisa di edit sesuka hati gitu disini juga dikasih email follow up yang tadi yang udah masukin email kita kasih email follow up biar apa biar beli beli produknya lah juga disini ada dikasih artikelnya artikel ini untuk disebar istilahnya diposting ke banyak banyak situs-situs online ya entah itu situs artikel atau situs pdf ini tergantung formatnya atau situs ya blog sendiri atau bikin video sendiri terserah deh penting udah dikasih kontennya dan bonusnya jangan lupa dikasih bonus ini bonusnya dengan PLR lagi ada yang yang berhubungan sama kontennya tadi ya karena ini berhubungan sama mesin dengan automated income sendiri otomatis istilahnya ya dikasih tentang sedikit produk viral marketing sama web list builder untuk dapat list yang lebih mudah lagi menggunakan wordpress atau profit from PLR ya mendapat keuntungan dari PLR kalau masih ada yang belum jelas tentang produk PLR ya nanti mungkin Sirtiman mau buat kontennya sendiri lagi ya mungkin ya diperbarui lah kalau dulu-dulu pernah gitu nanti soalnya ya biar biar ada apa ide pemasukan buat kalian lah pemasukan online karena Sirtiman dari dulu sampai sekarang ini ya menghasilkan uang dari PLR gitu ini yang terakhir ada license packnya ini lisensinya nih untuk yang penjual untuk yang untuk yang yang beli produk ini atau untuk yang yang beli lagi produknya kalau jual itu ada disini aturan-aturan mainnya aturan produknya nah disini kalau ada yang masih belum jelas tentang PLR ya silahkan tulis di komentar aja deh ya soalnya ya boleh dibilang jaman bisnis online mulai muncul itu entah tahun 2008 atau 9 ya boomingnya itu ternyata udah banyak yang menggunakan produk private labor right cuma yang kan Indonesia awal-awal yang lainnya masih pada gatek mereka gak tau gitu ya produk PLRnya diganti sama yang itu sama namanya mereka ya semuanya testimoni mereka dan lain-lain grafik dari mereka akhirnya si yang beli selasa produknya dia padahal lah ini produk PLR produk hasil operkan gak murni dari dia sumber kreatornya lah ini ya mereka berhak jual lagi sih mereka berhak jual lagi dan mereka boleh mengaku sebagai autornya ya itu tergantung syarat-syarat ketentuan main aturan main dari produk oke dan sampai sini ya kalau ada yang mau ditanya silahkan kalau mau komen ya intinya ini contoh aja produk PLR itu dan kembali ke harddisknya kalau udah numpuk kayak gini ini mau diapain gitu mau dijual juga padang pertimbangannya ngejual produk kelihatannya gampang ya cuma harus tetep aja kayak dirantakan ya marketplace Indonesia kita harus dibikin sales penjualannya sendiri untuk marketplace-nya untuk ya nyesuaiin dari aturan mainnya dia juga harus upload produknya nanti di review lagi disetujuin atau enggak dan ngasih link download lagi orang yang beli di marketplace download produknya ya seperti itu kalau yang berhubungan sama marketplace ya ikutin peraturan mereka kalau jualan sendiri mah , bisa aja bikin kayak tadi download membayar pakai Paypal atau terserah membayar pakai scan dari dana atau apa itu bisa gitu cuma itu kalian harus ngasih barangnya kalau ada orang beli harus ngasih lah nah kendalanya ini kalau udah beli banyak-banyak seperti ini kan kayak satu produk PLR aja kadang bisa bisa beli paketan bisa bisa beli ya ini kayak cabangannya banyak bisa bikin produk sendiri atau sebenarnya kalian bisa jadi kerajaan jadi bos kalau begini cuma inilah yang membedakannya adalah orang yang yang suka take action yang aksi yang mau capek yang enggak cuma dibikin wacana aja ini kita harus jualan nih yang semua ini harus dijual karena kalau enggak jadi sampah aja di Hardis sebenarnya ini si Riman udah bolak-balik ya ganti PC mungkin ada yang rusak Hardisnya segala macem yang tersisa ini aja gitu mungkin dulu-dulu lebih banyak ini aja dari ya dari tahun-tahun ini aja nih mungkin kalau dari tahun 2008 mungkin udah seabrak-abrak ya biasakan dulu beli produk PLR Hardisnya tiba-tiba error nah itu kadang download lagi cuma download laginya itu melelahkan gitu rata-rata produknya giga-giga gitu ya mereka sih udah dipersiapkan lah ya file-file nya silahkan di download cuma kita kan kalau dari ulang lagi dan Hardis error lagi download ulang lagi seperti itu ya hampir banyak yang enggak ke download dan banyak yang udah lupa juga banyak yang yang udah download kapus ya seperti itu jadi intinya ya kembali ke pertama ya intinya nih ya intinya itu kalian harus mati-matian ya mati-matian bikin produk ini dijual jadiin duit jangan cuma beli terus ah kayaknya susah gitu biasanya kalau ke marketplace itu syarat-syaratnya emang bikin down gitu ditolak terus apalah alesannya alesan alamat email supportnya kurang terpercaya atau apalah ya cuma itulah membedakan ini ya kadang namanya orang yang hal utamanya itu pertama ya minder namanya produk PLR itu saingannya udah banyak lah dan kalau mereka menjualan lagi mereka harus punya sesuatu itu yang membedakan dari yang lain mungkin kadang orang juga udah tahu ini produk PLR produk PLR tapi kadang ya mereka mau beli ini gitu loh nah cuma kan mereka milih beli yang dari ini ini atau ini gitu ada orang tahu oh ini kayaknya produk PLR nya si A oh ini produk PLR nya si B gitu jadi kalau kita ngejualan produk PLR nya si A B atau C penjualan pembeli juga tahu cuma kalau mereka suka sama produknya butuh kontennya mereka tetap beli sih dulu juga sepertiman pernah ya balik lagi backflash jual plugin Sibi Goliath Sibi Goliath Sibi Goliath dia ya orang suka gitu loh suka sama plugin nya suka sama hasilnya meskipun itu produk PLR produk punya orang sebelumnya jadi orang sebelumnya itu dia membuat developer nya membuat plugin ini setelah laku ya masa launching nya laku dia kan ya butuh biaya lagi lah untuk update dan untuk ya macem-macem lah butuh duit kali gitu nah kayaknya dia menjual produk ini PLR cuma hmm lisensi nya resell right aja resell right boleh hak jual nanti bagian support nya dia yang handle kita kalau beli bebas jual berapa aja ya berapa aja dan mereka kasih garansi kalau ada yang gak suka balikin duitnya karena mereka udah untung duluan gitu apa yang vendornya udah untung duluan gitu dan yang gak berharap kadang yang ngalahin ngalahin vendornya bisa aja sih kalau misalnya dia udah besar gitu loh jadi reseller besar cuma ya ya itulah tergantung dari tergantung dari tergantung dari kebijakan vendornya gitu kadang mereka mau stop kadang gak di update sebelumnya sih sempet ya kalau lihat-lihat konten yang 9 tahun 8 tahun sebelumnya mungkin 10 tahun ya mempromosikan produknya dia dia juga ya sempat menghasilkan lah ribuan dollar dari produknya dia produk yang utama front end atau yang upgrade cuma ya tiba-tiba dia tuh ya udah gak bisa nerusin update nya lah update nya di stop emang itulah resikonya karena kalau barang kayak Thames atau software plugin itu butuh maintain ya terutama urusin nah yang namanya bug banyak bug software ada bug nya aplikasi ada bug nya terus namanya update butuh nah setiap update itu kan mereka kerja itu ya rata-rata yang main aman jualan konten e-book atau konten video lah ya konten itu bisa di ya bisa di edit tanpa harus update-updatean mungkin kalau mau bikin versi baru ya silahkan aja gitu itu juga kalau mau itu yang jelas nggak di update juga nggak ada bug lah kalau e-book paling datanya kalau korup seperti itu korup ya diganti yang baru itu aja dan kembali ya masalah mati-matian ini kalian harus bikin ini harus bikin agenda ya mau nggak apa ya agenda entah ini kalau kalian punya 52 produk PLR ya mau mau jual aja setiap minggu satu gitu atau mau di kumpulin jadi 5 per 5 per 10 jual ya gimana caranya pokoknya ini dijual dulu ini jajin duit ya kadang orang ada yang suka ada yang tertarik sama produknya cuma kalau kita nya kita nya diem aja produknya ya karatan di harddisk ya jadi korup taruh lama-lama kan seperti itu udah dijual taruh di ya itulah di situs kayak dropbox jadi orang beli tinggal kasih linknya aja udah beres dapet duit dan seperti itu jadi intinya harus jadi gimana ya harus ngasih apa ya ngasih pecutan kali ya biar jual produk PLR nya gitu jangan jadiin sampah tapi jadiin duit gitu soalnya ya ini masih rame gitu masih dan ini produknya tuh produk mentah bisa dioprek bisa diedit bisa disuntik sama kepribadian semuanya jadi seakan-akan produknya milik ya kalian milik agan-agan semua dan ya ya salah satu inilah salah satu apa ya cara mudah cari duit sih pakai produk ini cara cepat lah meskipun ya untuk syarat-syarat ngejualnya ada batasan dari marketplace atau dari aturan-aturan misalnya kalau produk ini ya produk ini kalau misalnya harus didownload kan ya kita harus nge-upload dulu nge-upload itu dimana di server mana ada server yang beli sendiri ada server yang gratisan kayak dropbox atau google drive ya pokoknya ada itu dipilih lah ada megafile atau apa atau rapid udah banyak lah itu dipilih aja sesuai dengan ya suka-suka deh yang terpercaya tapi ya dan ya kalau diseriusin ini bisa jadi bener-bener makanya PLR Empire dapat pekerajaan ya jadi kayak setiap ngejual produk-produk ini tuh kayak punya ranjau gitu loh dan itu ya itulah istilahnya kalau kita ngejala ikan tuh nyebarnya tuh jalannya tuh luas banyak gitu nah disini dengan banyak keluarin produk otomatis konversinya lebih banyak orang beli lebih kita yang lebih populer terkenal dipercaya meskipun produknya istilahnya masih low content itu ya terserah operakan kita kita jadiin quality content atau gimana bikin produk yang unik itu terserah pilihannya kalian sesuai dengan skill sesuai dengan dana kemampuan waktunya deh gitu nah makanya kalau kalian mentok ya syaratnya kerjasama lah cari yang bisa bagi hasil atau gimana yang jelas produknya harus dijual ini produk yang dihargis produk yang punya hak jualnya jangan jangan produk yang nggak boleh dijual tapi kalian jual itu melanggar tos nanti kalau ini bisa di blacklist sedikit aja blacklist nanti ke indeks google namanya jadi kurang bagus citra pencitraan kurang bagus jangan sampai pencitraan mulu mau ya cuma kerjanya kurang bagus cuma jadi ya dimanfaatin dijual kalau ada yang misalnya punya produk digital banyak ya dulu sebenarnya Sirtiman udah membuka peluang ya silahkan yang mau yang mau kerjasama mau di di launch di akunnya Sirtiman atau nanti di kerjasama nanti bagi hasil silahkan ya cuma untuk ngelonj juga melahkan ya kadang harus prosesnya itu bisa banyak penolakan banyak reject itu dia sebenarnya Sirtiman ya butuh ya waktunya untuk dihargai lah gitu ini emang resiko yang punya produk juga resiko kalau nggak mau nggak mau menghargai waktu tenaga Sirtiman ya mendingan nggak usah kalau mereka mau ya silahkan ya mereka punya produk tapi nggak diapapain kan Sirtiman bantu jadiin duit istilahnya kalau kalau yang mereka nggak nggak istilahnya cuma ngasih file doang juga ya buat apa gitu ini file juga harus harus dibikin sales penjualannya harus gila macem nah itu ya itulah yang namanya ini kalian harus ya sediain sajennya beratnya gitu entah itu ya uang capek Sirtiman lah entah itu mau di oprek ya nanti bisa Sirtiman bisa inilah bikin sales penjualan atau bikin ya level-level apa upsell nya itu bisa yang penting jangan cuma ngasih file doang file juga banyak sih teman juga punya gitu nggak ada yang spesial namanya kerjasama ya harus menguntungkan mereka pengen dibanding mereka di launching di akun sendiri ya istilahnya orang ya 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 belum pemula belum ada yang ini orang kan ragu-ragu ini produknya nih kayak gimana gitu loh produknya ini bener nggak sih kita dikasih cuma yang kayak waktu itu di video sebelumnya Sirtiman ada vendor jual produk ternyata produknya cuma gambarnya doang gitu dia menjual produk yang seharusnya harganya mahal gitu ya dia bilangnya harganya cuma gratis pas di download ya di gambarnya doang dikasih gambarnya doang di file file image file PNG gitu ya jadi itu hoax lah istilah jadi benar-benar yang beli dapat namanya di online ya yang beli itu harus dapat apa sih harus puas gitu kita ngejual satu produk kita tawarin bonusnya yang banyak gitu baru dari salesnya bonus kalau upgrade bonus kalau ya itulah pintar-pintarnya marketing pintar-pintarnya bikin perencanaan gitu jadi ya namanya jualan ya internet itu ya harus mau capek sih gitu nggak kayak jualan barang di pasar taruh 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 di pasar jual udah orang lewat buli nggak kayak gitu juga gitu ya di pasar juga butuh persiapan harus belanja harus ngatur barangnya dimana nah disini juga di online juga seperti itu kalian harus mikirin bonusnya mikirin ya menjaga hubungannya pelanggan gimana caranya setiap minggu diapain kalau didimin doang mereka ya habis beli terus nggak ada kabar lagi juga mereka juga kayak sebenarnya pengen mereka rata-rata pengen ya pengen nanya pengen ya ya sarannya sih dulu Sirtiman menasaranin kok banyak yang pendor-pendor besar mereka cuma jualan doang gitu tapi mereka nggak nggak mau pusing mikirin pembelinya ada juga sih yang mikirin seperti itu kayak dibikinin grup Facebook mereka bebas nanya ada info-info segala macem cuma ada juga yang pengen duitnya doang nah disitu kalau mau yang duitnya doang siap-siap aja berurusan sama komplain sama refund karena mereka nggak ngejaga hubungan kalau dibikinin grup kan kita kasih bonus kita kasih yang enak-enak lah mereka ya pasti ya nggak enak kalau komplain juga yang didapat itu lebih dari yang mereka keluarin gitu nah disitu ya itulah membedakan kalau jualan PLR itu ya diperhatikan juga ya perencanaannya ya perencanaannya harus 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 logis ya dan harus logis dan inilah dan menguntungkan sih ya win-win solution gitu jangan 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 sharing-sharing yang ini tapi pendornya nanti malah rugi rugi waktu rugi duit jadi harus ya harus pas lah ngasih lebih tapi tetap harus mendapatkan timbal baliknya timbal baliknya juga gitu namanya jualan ya harus untung gitu jangan jualan tapi waktunya habis buat buat ngelayanin pembeli 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 adalah raja cuma gak harus kayak gitu kita harus istilahnya mendidik mereka sih jangan cuma beli sekali terus udah gitu dididik biar produknya itu menghasilkan buat mereka gimana caranya nah seperti itu kan tanyain kendala-kendala mereka di forum atau di grup nah kita bikin solusi bikin video penjelasan cara ngatasiin setiap minggu setiap hari nah sebenernya seperti itu banyak ya seriman udah jadi teman facebook kan ada seller yang vendor yang lama vendor yang itulah yang mau duitnya doang atau vendor yang yang paham hubungan jangka panjang gitu ya sebenernya untuk pribadi si teman ya bener lah kalau yang jangka panjang itu kayak grupnya sih itu yang dari Australia itu clickbank pirate itu ya si cewek dari Australia itu dia dari dulu dari zaman pertama online mungkin 2007 2008 sampai sekarang itu dia bener-bener membina ya hubungan meskipun sempat sempat istilahnya pecah ya dulu klub bank pirate itu segrup sama beberapa orang dan itu pecah dia bikin sendiri dengan tim yang barunya yang namanya ini mereka gabungan sama yang punya modal sama dia punya skill bikin produk baru bikin produk baru terus seperti itu dari dari dulu sampai sekarang mereka menjaga pelanggan dan sampai sekarang masih respect lah kalau orang yang kayak gitu makanya ketemu orang yang kok jualan doang ini gak punya grup apa untuk para pembelinya gitu nah disini kadang itu lah untuk kalian perlu di jadi masukkan jadi kalau ada yang tertarik sama produk PLR cara dapat gimana langsung di komen aja ini ini sebenarnya untuk PLR ini Sirtiman udah yakin ya karena pernah dulu ngalamin dan sekarang juga masih jadi kalian siap-siap kalau mau terjun di dunia PLR ya siap-siap aja berurusan dengan ya kayak tadi ya giga-giga apa space-nya harddisknya ditambah dan ya harus mati-matian biar ngejual produk itu lagi gitu ya kalau minimal kalau gak mau dijual dipakai gitu dipakai aja gitu pakai untuk dapet traffic untuk dapet view untuk dapet dapet dollar lah pokoknya dijadiin duit gitu aja jangan ditaruh doang di harddisk Sirtiman juga sebenarnya ya manusia biasa ya kadang ada keinginan pengen ya cuma Sirtiman udah pernah udah pernah kalau melakukan kan ada yang orang yang keinginannya doang tapi bener-bener gak berani action nah disitu ya karena Sirtiman udah pernah ya ya berarti ya bisa nasihatin gitu ya contohnya udah ada gitu nih contohnya produk yang tadi kayak AIM itu AIM Automated Income Machine itu contohnya kayak PLR aja kita bisa bebas beli produk yang dari luar Bahasa Inggris kita convert ke Bahasa Indonesia jual diratakan gitu aja udah bisa gitu aja simple sih cuma kan ya harus injek sama kepribadian jangan cuma orang beli cuma terjemahan doang ada ceritanya lah ada cerita kamu pendornya sambungin juga lah andanya siapa andanya cerita sama produk ininya kayak gimana jadinya orang enjoy gak cuma beli buku kaku gitu gak punya produk kaku ya sampai disini aja ya udah lumayan panjang lebar tentang produk PLR untuk yang belum subscribe langsung aja ya di subscribe untuk yang mau nanya silahkan tulis komen ditunggu share, like, follow nya sampai jumpa di video berikutnya goodbye bye